Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kali ini kami akan membahas sosok wanita kuat berdara Batak yang berprofesi sebagai petarung mixed martial arts atau MMA Seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan mixed martial arts atau MMA adalah olahraga yang memperbolehkan berbagai teknik pertarungan seperti kuncian, tendangan, dan pukulan MMA yang dulu didominasi kaum pria, kini juga banyak dilakukan oleh wanita dan salah satu atlet MMA wanita yang kisahnya menginspirasi adalah Priscila Hertati Lumban Gaul bagaimana sepak terjangnya? Langsung saja simak ulasan berikut ini sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Atlet kelahiran Dolok Sanggul 16 Mei 1988 ini sebelumnya tidak begitu populer akan tetapi lambat laun ia jadi sorotan media karena menggemparkan panggung MMA nasional dan juga internasional sebelum masuk ke dunia MMA, Priscila Hertati Lumban Gaul atau yang kerap dipanggil dengan Tati ini terlebih dahulu menjadi atlet wusu dia bahkan pernah bertanding di pekan olahraga nasional ataupun di cabang olahraga wusu tak hanya itu, Tati juga mendapatkan kesempatan untuk bertanding secara profesional bagi tim nasional Indonesia di kejuaraan dunia wusu dan meraih medali perunggu Tati yang memang menyukai olahraga bela diri sejak masa remaja itu mulai berpikir untuk menjajal olahraga lainnya dan mengunjungi Siam Training Camp yang dikenal sebagai tempat berlatih MMA, kickboxing, hingga Muay Thai Dekat Priscila Hertati Lumban Gaul segera berubah haluan setelah menonton juara dunia One Woman's Atomwich Angela Lee bertanding dalam satu ajang One Championship di Indonesia Terinspirasi mengikuti jejak Angela Priscila menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di sana untuk mengolah permainan bawah demi menyamai kemampuan streaking yang ia miliki Anak kedua dari enam bersaudara ini akhirnya mengikuti turnamen One Championship setelah satu bulan menjadi atlet seni bela diri Namun berakhir dengan dua kekalahan saat melawan Tiffany Theo pada Februari 2017 dan Gina Ineong pada November 2017 Memiliki semangat juang yang tinggi dua kekalahan debutnya tak mampu menghentikan Tati yang akhirnya bangkit dan memenangkan laga pertamanya saat melawan Audrey Laura Bonavec Raphael pada Januari 2018 dan setelah itu meraih tiga kemenangan beruntun Ia pun memiliki catatan rekor kemenangan yang cukup apik yakni 7-4-0 dengan meraih satu kemenangan lewat TKO atau KO dua submission dan empat decision saat ini Priscila Hertati Lumban Gaol tengah mengincar sabuk gelar juara kelas Etomwich yang masih dipegang oleh Angel Ali dari Singapura Ia juga kabarnya akan segera beraksi di atas arena tarung setelah wabah mulai meredah Semoga nantinya Priscila Hertati Lumban Gaol dapat memenangkan pertarungan tersebut Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga informasi ini dapat memotivasi dan menambah pengetahuan kita semuanya Oras dan Maulia Teh Terima kasih telah menonton